Soal kehamilan Fena Melinda disentil lagi, Ferry Irawan ungkap fakta baru mengejutkan. Assalamualaikum, terima kasih sudah setia menunggu berita artis terbaru. Pada kesempatan kali ini kami bawakan berita terheboh soal kehamilan Fena Melinda. Pernikahan artis Fena Melinda dan Ferry Irawan telah berjalan dua bulan. Kini, kehamilan ibu Ferel Bramasta dan Atala Naoval kembali disentil. Seperti diketahui, Fena Melinda dan Ferry Irawan resmi menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 di Bali. Meski tidak muda lagi, Fena Melinda dan Ferry Irawan tak memungkiri soal rencana memiliki momongan. Mulanya, Fena Melinda menjelaskan kerinduan anak terakhirnya, Fania, yang ingin memiliki adik lagi. Fena menuturkan, Atala Naoval juga sering melontarkan candaan soal rencana dirinya dan Ferry memiliki momongan. Atala mah memang orangnya suka bercanda soal anak, ujar Fena Melinda. Lain halnya kepada Ferry Irawan, adik Ferel Bramasta itu justru belak-belakan penasaran soal kehamilan ibunya. Kalau Atala sih sering tanya, udah isi belum? Ke aku, WA, Whatsapp ke aku, gimana papi udah ada belum? Ucap Ferry Irawan. Ferry Irawan menambahkan, ia dan Fena tidak ada target waktu tertentu memiliki anak. Mereka tetap menyerahkan semua ke tangan Tuhan, pokoknya kita berdua sih enggak ada target. Kalau dikasih rezeki sama Allah kita terima, kalau enggak juga Alhamdulillah. Enggak ada target tertentu. Ujar Ferry, tahun ini merupakan kali pertama Fena Melinda dan Ferry Irawan merayakan Idul Fitri sebagai pasangan suami istri. Fena Melinda mengaku sangat bahagia dan merasakan banyak perbedaan saat merayakan Idul Fitri pertamanya bersama Ferry Irawan. Sebelumnya, Fena Melinda dan Ferry Irawan berkunjung ke dokter kandungan. Namun, alangkah terkejutnya dokter saat melihat hasil USD perut Fena Melinda. Pasalnya, di usianya yang ke-50 tahun, Fena Melinda masih tergolong subur. Hal ini tentu menjadi kabar bahagia sekaligus meningkatkan harapan bagi Ferry Irawan untuk memiliki momongan lagi. Bahkan, anak angkat Fena Melinda Fania Atabina juga begitu menginginkan sosok adik. Disebutkan oleh Ferry, adik dari Ferel Bramasta tersebut selalu mencium perut Fena Melinda. Meski begitu, Ferry pun mengaku tak memaksa Fena untuk memberikan keturunan untuknya. Enggak sih, kita enggak pernah menargetkan. Tapi apapun itu kalau Allah ngasih Alhamdulillah, ungkap Ferry. Hubungan Fena dan Ferry memang selalu menjadi sorotan. Bahkan usai menikah dengan Fena, kehidupan Ferry terlihat sangat berbeda. Ferry tampak makin gemuk dan bahagia. Padahal awal mulai bertemu dengan Fena, Ferry Irawan tampak kurus. Ferry dan Fena pun akhirnya resmi jadi pasangan suami istri. Walau banyak rumor gosip menerpannya. Terima kasih sudah menonton!